Intro Namun sebelumnya silahkan kalian klik tombol subscribe Lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering Supaya kalian lah yang pertama tau ketika ada video terbaru Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak banyak orang yang familiar dengan sayuran ini Ya sayuran ini adalah selada air Sayuran dengan daun kecil berwarna hijau ini Biasanya diolah menjadi tumis, gulai, pecel atau bahkan sebagai lalapan ya yang biasa kita makan Selain terkenal kaya akan serat, selada air ternyata mengandung banyak manfaat sehat Apakah kalian tau apa saja manfaatnya? Berikut akan saya bahas 1. Mempercantik kulit Selada air adalah sayuran yang kaya jad antioksidan Kandungan mineral bersama dengan vitamin C di dalamnya bisa menghilangkan racun dan mempercantik kulit Wanita yang rajin makan selada air memiliki kondisi kulit yang cantik dan sehat 2. Memelihara kesehatan mata Selada air kaya akan lutein, yaitu jad antioksidan yang baik untuk kesehatan mata Lutein bersama dengan zeacantin membantu melindungi dan memelihara sel sehat 3. Mengontrol diabetes Penderita diabetes sangat disarankan untuk rajin makan selada air Sebab kandungan serat di dalamnya dapat mengaktifkan kerja insulin dan menurunkan kadar gula darah yang tinggi 4. Menurunkan kolesterol Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa makan selada air bisa menurunkan kolesterol jahat 5. Menurunkan hipertensi Selada air mengandung nitrat yang tinggi Nitrat itu sendiri berfungsi untuk menurunkan hipertensi atau tekanan darah tinggi Dan yang terakhir, mencegahkan karang Selada air memiliki kemampuan untuk mengganti sel pembuluh darah yang rusak Sehingga sel tumor tidak dapat mengakses suplai darah dan berkembang biak menjadi kanker Itu dia teman-teman manfaat dari selada air Sayuran yang satu ini sering kita seperekan Tapi ternyata manfaatnya banyak sekali dan bisa mencegah penyakit yang sangat mengerikan Semoga setelah menonton video ini Kalian semua gemar mengkonsumsi sayuran selada air Karena manfaatnya yang luar biasa untuk menangkap penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan tadi Akhir kata, terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini Membuat video yang lebih bermanfaat dan lebih menarik lagi Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton